Pertanyaan yang ketiga Apa yang dimaksud dengan usul selasa secara singkat, secara ringkas? Siapa yang tahu jawabannya? Tiga pertanyaan di alam kubur Kata beliau Tiga pilar utama Secara ringkas Dia adalah tiga pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur Yaitu yang berkaitan dengan siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu Pertanyaan yang keempat Apakah ada hadiah yang telah disiapkan oleh panitia Untuk para guru Atau untuk para penuntut ilmu Atau untuk seorang yang menerjemahkan Apa hadiahnya? Apa hadiahnya jika seandainya kita mengkaji usul selasa? Kita katakan iya Ada buah yang bisa dipetik Faedah yang paling besar Kalau seandainya kita berhasil mengkaji usul selasa Dan kita mengamalkannya Dan kita mengamalkannya Kemudian kita berda'wah di atasnya Lalu kita bersabar di atas ilmu, di atas amal dan juga di atas da'wah Kalau seandainya kita lakukan itu semua di dunia ini Insyaallah kita akan berhasil menjawab tiga pertanyaan di alam kubur Ini adalah hadiah yang paling istimewa Karena orang munafik ketika dia ditanya di alam kubur Maka dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Dan dia hanya bisa mengatakan Saya tidak tahu apa itu jawabannya Pertanyaan yang kelima dan ini adalah pertanyaan yang terakhir Kitab usul selasa isinya tentang apa? Secara ringkas kitab usul selasa berisi tentang empat perkara penting Ilmu, amal, da'wah, sabr, surat al-asr Yaitu berkaitan dengan ilmu, amal, da'wah dan tentang kesabaran Dengan kata lain ini merupakan inti dari surat al-asr Bagian yang kedua berkaitan dengan tiga macam tauhid Bagian yang ketiga jawaban tentang sebuah pertanyaan Kenapa kita harus mempelajari tauhid Bagian yang keempat tentang penjelasan dan penjabaran Tiga pilar utama, tiga landasan utama Yaitu usul selasa yang secara ringkas Dia adalah tiga pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur Dan bagian yang kelima adalah penutupan dari kitab usul selasa Siapa yang bisa menyebutkan daftar isi yang terdiri dari lima bagian dari kitab usul selasa yang telah kita sebutkan Tidak ada yang bisa menjawab Empat perkara penting Tiga macam tauhid Jawaban tentang kenapa kita harus mempelajari tauhid Penjelasan tentang tiga landasan utama yang merupakan tiga pertanyaan di alam kubur Dan penutupan Siapa yang bisa mengulangi Meskipun pakai bahasa Indonesia Tidak harus pakai bahasa Arab Pakai bahasa Indonesia Siapa yang bisa mengulangi Ya Inna lillah wa inna ilayhi raja Niam ya akhir Bismillah Almasaila 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 Awalan labudna ta'alam Uttraq alkitab ya! Uttraq alkitab Almasaila Almasaila Empat perkara penting Yang pertama adalah kita harus belajar Iza ta'alamna Labud na'amal Bihadha alathi ta'alamna Setelah kita belajar Maka kita wajib untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari setelah kita belajar dan mengamalkan maka kita diwajibkan untuk berda'wah di jalan Allah Azza wa Jal berdasarkan ilmu yang kita pelajari dan amalan yang kita amalkan yang keempat kita harus bersabar yang pertama bersabar ketika kita belajar lalu bersabar ketika kita beramal dan setelahnya bersabar ketika kita berda'wah di jalan Allah apa dalil yang menunjukkan tentang empat perkara penting yang telah disebutkan maka jawabannya adalah surat Al-Asr ini adalah bagian yang pertama yaitu berkaitan tentang empat perkara penting bagian yang kedua apa itu tauhid? siapa yang bisa mendefinisikan tauhid secara syariat Al-Muahid Al-Muahid orang yang bertauhid dia yang mengerti tentang definisi tauhid naam, apa itu tauhid? syariat naam ya yaitu berkaitan yaitu berkaitan yaitu berkaitan ya bisa kita simpulkan bahwa tauhid ini terbagi menjadi tiga macam siapa yang bisa ya menjelaskan kepada saya tentang ma'ana atau definisi dari tauhid rububiyyah definisi atau ma'ana dari tauhid rububiyyah naam huwa huwa asyikun huwa ifradu Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jil bi af'alih dengan perbuatan-perbuatan Allah atau dengan kata lain artinya adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan pengaturan dan juga kekuasaan kalian semua yang ada disini para penuntut ilmu ataukah para ulama jika seandainya kita seorang penuntut ilmu harus berusaha untuk menghafalkan definisi-definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama sebagaimana yang telah mereka yang mereka tuliskan jangan sampai ada yang menambahkan ataupun ada yang mengurangi karena adalah tugas para penuntut ilmu iaitu menghafalkan definisi-definisi secara syari'i yang dijelaskan oleh para ulama bagian yang kedua dari macam-macam tauhid adalah tauhid uluhiyah siapa yang bisa menjelaskan kepada saya tentang definisi tauhid uluhiyah yaitu mengisahkan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah dimana seorang hamba tidak boleh memberikan ibadahnya kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata atau dengan kata lain arti dari tauhid uluhiyah adalah mengisahkan Allah Azza wa Jalla dalam amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba macam yang ketiga dari macam-macam tauhid adalah tauhid asma dan sifat yaitu definisinya adalah mengisahkan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah namun yang menjadi catatan disini tentunya kita tidak bisa menyamakan antara seorang pencipta yang memiliki sifat yang sempurna dengan seorang makhluk yang memiliki banyak kekurangan manusia terbagi menjadi di tiga macam terkait cara muamalah mereka dengan orang-orang non-muslim ada bagian yang pertama ada orang-orang yang ikut serta dalam hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim baik itu berkaitan dengan perayaan-perayaan mereka ataupun dalam ibadah-ibadah mereka ataupun dalam hal-hal yang merupakan bagian dari perkara-perkara bid'ah yang diadakan oleh mereka yang diadakan oleh mereka yang diadakan oleh mereka